N beli langsung ke DEA atau dari pihak ketiga Pak, N ini? Untuk sementara kita keterangan, langsung dari DEA. Berapa video yang dibeli N ke DEA Pak? Satu Google Drive. Satu Google Drive, itu harganya berapa Pak? Harganya? Harganya adalah harganya. Harganya ada harganya. Jutaan atau puluhan angkaian? Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus pornografi yang mencerat Gusti Ayu Dewanti alias DEA Only Fans. Disebutkan bahwa video suruh milik DEA dibeli oleh seorang komedian terkenal berinisial M. Dari penyelidikan, polisi ditemukan 76 video suruh milik DEA dalam Google Drive komedian tersebut. Hal ini disampaikan oleh Dirk Krimsus Polda Metro Jaya Kombespol Aulian Shah Lubis pada Selasa 5 April. Ia mengatakan bahwa polisi sudah menyita Google Drive milik DEA. Dari Google Drive itu ditemukan 76 video porno milik DEA dan sejumlah foto tanpa busana. Dikutip dari wartakotalev.com, polisi lantas melakukan penelusuran hingga diketahui adanya transaksi penjualan video. Aulian Shah menyebut salah satu transaksi video terkirim kepada seorang komedian terkenal berinisial M. Penyidik pun melakukan pendalaman dengan memeriksa kembali DEA. Kepada polisi, DEA mengakui telah menjual video pornonya secara pribadi ke sejumlah pihak. DEA juga mengatakan bahwa komedian M membeli seluruh video suruh dan foto bugil miliknya. Aulian Shah menambahkan total ada 76 video dan foto yang sudah dikuasai komedian M. Namun tidak disebutkan berapa tarif yang ditetapkan untuk transaksi jual-beli video suruh tersebut. Seperti diketahui, DEA sebelumnya berjanji akan membongkar pelaku-pelaku yang menyebarkan video suruhnya ke media sosial. Hal ini disampaikan DEA ditemani kuasa hukumnya, Abdillah Syarifuddin, saat wajib lapor pada Senin 4 April kemarin. Polisi meminta kesepakatan DEA untuk menjadi justice kolaborator dalam memberantas konten-konten porno di media sosial. Nah, ternyata benar pengakuan daripada saudari DEA bahwa tidak ada orang yang membeli video tersebut. Video-video tersebut ya. Nah, sudah banyak yang beli. Dan beberapa orang tersebut, kami sudah menganalika ada satu orang. Seorang komedian terkenal dengan inisial M. Komedian terkenal dengan inisial M itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana nanti akan kita panggil. Yang bersangkutan untuk menyediakan video tersebut. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.